Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kepada yang terhormat, Ibu Desi Tantriana MM Selaku Ketua Program Studi Manajemen Winsunan Ampel Surabaya Yang terhormat, Ibu Nurul Hidayatin Nisa S.E.M.M Selaku Pengisi Materi Yang terhormat, Ibu Fauzia S.E.M.M Selaku Pengisi Materi Yang terhormat, Ibu Rizka Ayustiawati S.E.M.S.M Selaku Moderator Serta yang terhormat, Saudara-saudari Peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Atas kehadirat Allah S.W.T. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul Untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang luar biasa ini Meski harus dilaksanakan secara online Semoga kita tetap sehat selalu Acara ini merupakan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Winsunan Ampel Surabaya Webinar peningkatan kompetensi seri 3 Mengusung tema aplikasi statistik Sebelum acara webinar dimulai Maka perkenankan saya untuk membacakan tata tertib Dan susunan acara pada pagi hari ini Tata tertib peserta Satu, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon Atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung Dua, ketika webinar berlangsung Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber Yang dipandu oleh moderator Dengan memanfaatkan kotak chatbuk Zoom dengan menyebutkan nama Susunan acara Satu, pembukaan Dua, sambutan Tiga, pemaparan materi Yang keempat, sesi tanya jawab Lima, penutupan Marilah kita buka webinar hari ini Dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Memasuki agenda selanjutnya Yaitu sambutan ketua program studi manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya Yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Tantriana MM Waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih Nafia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta izin tidak menyalakan kamera Karena banyak anak kecil di belakang saya Iji, Ibu Matur suun ke Bu Nisa dan Bu Fauzia Yang telah menyepatkan kehadirannya pagi ini Untuk memberikan materinya tentang aplikasi statistik Terima kasih kepada Ibu-ibu dosen prodi manajemen Bu Rizka, Bu Rahma, Bu Elmina Yang telah mengeras acara webinar seris Untuk prodi manajemen kita Semoga materi kita pagi ini Aplikasi statistik bisa memberikan bekal Buat adik-adik mahasiswa kita Yang akan menyusun skripsi Terutama ini yang semester 7 Ini tapi belum bergabung semua ya Gimana kabarnya teman-teman semester 7 Sudah siap menyusun skripsinya Semoga sudah siap Di awal sebelum menyusun Prodi menyiapkan bekal Kalau kalian menanti menyusun skripsinya Dengan metode kuantitatif Semoga materi pagi ini bisa kalian terapkan nanti Dalam proses penyusunan skripsi Dan nanti yang kualitatif Kita nanti susun lagi lah Nanti apa bekal yang bisa Prodi berikan buat kalian semua Oke Saya ucapkan terima kasih semuanya Atas terlaksananya kegiatan kita pagi hari ini Semoga kegiatan kita pagi hari ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih untuk Bu Nisa dan Bu Fawziah Semoga kita bisa bertemu Dalam kondisi offline Karena sekarang masih online Salam kenal sebelumnya Belum pernah bertemu Dan semoga Akan terus terjalin kerjasama kita semua Gitu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Terima kasih atas sambutan Yang telah disampaikan oleh Ibu Desi Tantriana MM Selaku Ketua Program Studi Manajemen Winsunan Ampel Surabaya Selanjutnya Memasuki acara inti Yaitu pemaparan materi Yang akan dipandu oleh Moderator Ibu Rizka Ayu Setiawati SEMSM Waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih Mbak Novia Selaku MC Baik Webinar akan saya ambil alih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semangat pagi semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah Rabbal Alamin Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan kita kesehatan Sehingga kita bisa berkumpul Dalam acara webinar pagi hari ini Pertama-tama Saya Aturkan Yang terhormat Ibu Desi Tentriana Selaku Kapol di Manajemen Kuinsa Terima kasih telah menyempatkan hadir Yang terhormat Pembicara kami yang luar biasa Dari Polinema Ibu Nurul Hidayatin Nisa MM Dan Ibu Fauzia MM Yang berkenan Memberikan sharing ilmu Kepada segenap mahasiswa Wensa Dan segenap mahasiswa Peserta webinar yang berbahagia Perkenankan saya Rizka Selaku moderator Pada acara webinar pagi hari ini Memandu acara Dengan tema aplikasi statistik Yang akan fokus pada aplikasi SPSS Oke Jadi webinar kali ini adalah Seris ketiga Dari Pengembangan kompetensi Prodi Manajemen Yang sebelumnya sudah diadakan Seris pertama yang fokus pada Pemasaran Terus kemarin public speaking Dan sekarang Statistik Yang seperti diutarakan oleh Ibu Desi Difokuskan untuk Mahasiswa semester 7 Atau semester akhir Sehingga diharapkan bisa membantu Mahasiswa yang sekarang sedang Memprogram skripsi Untuk bisa menelesaikan skripsinya Tepat waktu Jadi untuk teman-teman yang Semester 7 Ini bisa dijadikan sebagai Apa ya Kan sudah Sebelumnya sudah Mendapatkan Mata kuliah Metode penelitian kuantitatif Dan kualitatif Ya Dari secara teori Maupun secara praktek Nah Sekarang Akan semakin Diperdalam lagi Ya Dengan Pembicara yang sangat luar biasa Oke Langsung saja Tidak perlu berlama-lama Sebelum kita masuk ke acara inti Saya akan membacakan CV dari pemateri Mungkin bisa di-share Oke Yang pertama Ada Ibu Nurul Hidayatin Nisa MM Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Malang Ya Dengan konsentrasi Pemasaran dan SDM Terus kemudian Ada Ibu Fauzia MM Ibu Fauzia MM Juga Dosen Politeknik Negeri Malang Dengan konsentrasi Dengan konsentrasi Keuangan dan perbankan Nah Beliau ini Sudah ahli di bidang statistik Dan Ya Ini adalah CV dari Ibu Fauzia ya Jadi Fokus ke perbankan Investasi Akutansi Dan juga statistik Oke Terus kemudian beliau juga Lulusan dari UIN Brawijaya UIN Maulana Malik Ibrahim Dan S2 Di Universitas Brawijaya Dan beliau juga sedang menempuh Doktoral di Universitas Brawijaya Oke Tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja Kita mulai acara webinar kali ini Saya buka dengan bacaan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Untuk Yang pertama materi akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayatin Nisa Kami persilahkan Monggo Ibu Baik Maturnuun Turiska selaku Moderaper Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semangat pagi teman-teman semua Karena pagi hari jadi semangat Ya Nah Alhamdulillah Kita dipertemukan di webinar Seri 3 ini Tentang aplikasi statistik Terima kasih banyak Budesi selaku Kaprodi Management Telah mengundang kami Untuk mengisi Webinar kali ini Salam hormat Budesi Semoga kita bisa ketemu secara offline ya Bu Baik Kemudian Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Manajemen Winsa Dan juga Ini ada Adik-adik mahasiswa Ini saya sebut Adik-adik atau teman-teman ya Ya Kayak seusia Saya sebut teman-teman gitu ya Tapi usianya Ngikut ke adik-adik semua Baik Ini Alhamdulillah Saya ditemani Sama Bu Fauzia Sebenarnya yang pro ini Bu Fauzia ini Soalnya sudah konsultan statistik Di kesibukannya kuliah doktoral Saya Saya tarik-tarik Ayo sama saya Isi sharing materi Gitu kan Sharing Keahlian beliau Kepada adik-adik Winsa Langsung saja Saya share screen Oh ya Saya ingin tahu Adik-adik sudah Instal Aplikasi SPSS Atau belum ya Sudah Sudah Oh ya Sudah Alhamdulillah Jadi tadi Bu Rizka sudah Tadi bilang bahwasannya Teman-teman sudah Sebenarnya sudah punya pekal Jadi ini tinggal Penguatan Jadi Harapannya setelah Mendapatkan pelatihan Ini semakin kuat Dalam menghadapi Skripsi Atau tugas akhirnya Oke Terlihat ya Nah Pada webinar pagi ini Kami akan membahas Tentang aplikasi Statistik Khususnya Pada cara Mengelola data Di SPSS Dan bagaimana Cara membaca Outputnya Sebenarnya kalau Aplikasi statistik Itu kan banyak sekali SPSS Ada PLS Ada AMOS Dan lain sebagainya Tapi yang paling Biasanya paling dasar Atau paling umum Digunakan di Penelitian sosial Ini adalah Pada aplikasi SPSS Tujuannya ketika Teman-teman Mengikuti webinar ini Jadi tidak hanya Bisa mengolah data Tapi bagaimana Interpretasi Dari angka-angka Yang keluar Di SPSS Karena kenapa Ini kan Tujuan dari Penelitian kita Itu kan juga Bukan peneliti Tapi juga orang awam Nah ini kita harus Pandai dalam Menginterpretasikan data Oke Baik Ini adalah Bab besar Yang akan Kami bahas Jadi awal Setilas Saya akan membahas Tentang metodologi Penelitiannya Sebelum kita Masuk ke SPSS Kemudian kita Yang pertama Kita akan masuk Bagaimana sih Importing data Dari Microsoft Excel Ke SPSS Yang kedua Kita akan membahas Tentang uji validitas Dan reliability Kemudian kita akan Membahas tentang Uji asumsi klasik Ini nanti akan Dijelaskan oleh pakarnya Yaitu Bu Paulia Kemudian dilanjut Uji T dan Uji F Sampai nanti Kita akan membahas Tentang koefisien Determinasi Nah semoga saja Cukup Biasanya saya Kalau Bersama Bu Paul itu Kalau ngisi Webinar atau workshop Aplikasi statistik Misalnya SPSS Ini bisa seharian Jam 8 Sampai jam 3 Atau jam 4 Nah ini sebuah Tiling Bagaimana Kita Mengoperasikan SPSS Sampai nanti Kita mendapatkan Output Sampai interpretasi Ini kita ringkas Dalam 2 jam Insya Allah bisa ya Bu Paul Ya insya Allah Baik Yang pertama Kalau kita ini Mau mengelola Mengelola Data Di Di aplikasi SPSS Berarti kita ini Masuk pada Ranah peneliti Sebenarnya peneliti itu Apa sih Teman-teman Bisa kita interaksi Lewat chat Atau langsung ya Tidak usah pegang Peneliti itu Apa sih Kita itu Kalau orang Indonesia Itu kan Sering mendapatkan Fenomena-fenomena Yang ada itu Biasanya lemah Media sosial Kita scroll-scroll Instagram Twitter Facebook Kita menemukan Gossip-gossip Yang lagi hot Kemudian Apakah Kita ini Kalau mendapatkan Suatu fenomena Apalagi gossip Itu merupakan Kita ini peneliti Menurut teman-teman Bagaimana Apakah kita Peneliti Hanya karena Kita menemukan Sebuah fenomena Tidak Belum tentu Bisa jadi Tapi belum tentu Kenapa Seperti itu Karena peneliti itu Beda dengan Netizen julid Kalau netizen julid Itu kan Skor-skor Dapat gosip Di komentari Atau Dinyinyiri Tapi seorang peneliti itu Ketika mendapatkan Suatu fenomena Dia akan mencari tahu Bagaimana Fenomena ini Bisa terjadi Kemudian Sampai pada Tahapan Mencari Solusi Seperti itu Jadi peneliti Atau Scientist Itu adalah Tugas utamanya Meneliti dan Mengembangkan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Dan mencari tahu Penyebab dari Sebuah fenomena Dan mencari Solusinya Seperti itu Baik Lanjut Nah Ini kita ada Sebuah fenomena Kalau teman-teman ini Nyusun di bab satu Di latar belakang Yang pertama itu Kita harus tahu Fenomena apa sih Yang akan kita Angkat Kenapa kita Kok curious Atau penasaran Dengan fenomena tersebut Ini misal Ada dua toko ini Toko sebelah kiri Ini sangat ramai Toko sebelah kanan Walaupun judulnya Toko ramai Ternyata sepi Ini kenapa Kok bisa terjadi Nah akhirnya kita Ini menggali Apa yang menyebabkan Sebuah toko itu Ramai Dan apa yang menyebabkan Sebuah toko itu Sepi Oh bisa jadi Harganya murah Bisa jadi Atmosfer tokonya Bagus Bisa jadi Kualitas produknya Memang oke Itu yang menyebabkan Sebuah toko itu Ramai atau Sepi Seperti itu Nah kita Sebagai peneliti Harus mempunyai Rasa penasaran Yang tinggi Apa yang membuat Toko tersebut Ramai Tidak hanya Di komentari Atau dijulitin Atau di nyiri Tapi kita harus mencari Indikator-indikator Yang menyebabkan Fenomena tersebut Nah ini Sebuah analogi Kalau ada suatu fenomena Ini Ini rame Wah jangan-jangan Ini ada sesuatu Kalau seorang peneliti Jangan sampai Mencampur adukan Ranah Boib Tapi harus Ranah konkret Ilmu pengetahuan Dan teknologi Ini Mr. Pinky Mengatakan Semoga bukan Aku lagi Yang dibutuh Baik Selanjutnya Bagaimana Mendapatkan Faktor Dan Variable Nah Kalau kita Sudah menemukan Sebuah fenomena Kita kan harus Mencari tahu Variable apa sih Yang membentuk Fenomena tersebut Nah Bagaimana kita Mendapatkan Faktor Atau variable tersebut Ini yang pertama Kita bisa Mengetahui dari Lapangan Atau Objek yang kita Teliti Kita terjun langsung Ke Pasar Atau ke toko Kita tanya orang-orangnya Kita amati Kemudian kita bisa Tahu juga lewat Jurnal Komun ini Salah satunya Saya ambil contoh Ini adalah Jurnal Komunika Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Di Sopi Nah ini kita bisa Tahu Di dalam jurnal ini Faktor-faktor Apa saja Yang mempengaruhi Keputusan pembelian Di Sopi Nah ternyata Ada flash sale Dan lain sebagainya Kemudian Nah kita bisa Tahu juga Data ini Lewat Sumber-sumber Yang kredibel Misalnya Ini sumbernya Dari Mana ini Dari website Tapi website-nya Ya di Harap Websitenya Tentunya website Yang kredibel Jangan website-website Yang hanya Misal kayak Blog-blog Seperti itu Kita tidak tahu Kredibilitas Seperti apa Kemudian kita juga Bisa cari tahu Lewat Seperti itu Nah ketika Tadi kita sudah Mendapatkan beberapa Referensi untuk Mencari variable Atau faktor Yang Membentuk Suatu fenomena Tentu Kita sudah Mendapatkan Kita tadi Contohnya itu kan Sebuah Toko yang Rame Kenapa orang-orang Memutuskan untuk Membeli Barang di toko Tersebut Ternyata kita Mendapatkan Variable Yang dominan Variable Dominan ini Kita temui Di jurnal Buku Ketika kita Survei langsung Kelapangan Ternyata ada Tiga Variable Yang Sangat Mempengaruhi Keputusan Keputusan Pembelian Konsumen Yang pertama Ini adalah Variable Harga Kemudian Yang kedua Adalah Variable Product Kemudian Yang ketiga Adalah Store Atmosphere Nah Kemudian Di sini Ketiga Variable Tersebut Sangat Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kita akan Membuat Sebuah Perangka Konseptual Nah Perangka Konseptual Ini Dibagi menjadi Dua Jenis Variable Ada Variable Independent Atau Variable Yang Mandiri Dia tidak Tergantung Dia berdiri Sendiri Tidak ada Faktor-faktor Lagi Yang mempengaruhi Variable Independent . Kemudian Ada Variable Dependent Atau Variable Tergantung Ini tidak Mandiri Berarti Tergantung Apa Kalau di sini Variable Dependentnya Adalah Keputusan Pembelian Ini Variable Dependent Yang dipengaruhi Oleh Yang pertama Variable Independent Harga Kemudian Variable Independent Kualitas Produk Dan Variable Independent Store Atmosphere Seperti itu Nah Kalau kita Biasanya Menghitung Statistik ini Menggunakan Rumus Tidak Tidak Menggunakan Aplikasi Kita Rumus Panjang Sekali Y Sama Dengan X Plus X Plus X 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 hipotesis atau dugaan-dugaan. Kenapa kok disebut dugaan? Karena data ini kan belum kita olah, kita belum tahu hasil atau apakah benar-benar mempengaruhi atau tidak. Maka di sini kita harus menyusun dugaan-dugaan yang ada. Dugaannya seperti apa yang nanti akan kita teliti? Yang pertama, oh diduga harga atau X1 ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, hipotesis dua, diduga kualitas produk ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis tiga ini diduga store atmosphere ini mempengaruhi keputusan pembelian seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah menemukan variable yang mempengaruhi keputusan pembelian, selanjutnya kita harus tahu indikator-indikator atau item-item yang membentuk variable. Misal, harga yang dimaksud harga ini apa sih? Nah, yang pertama itu kita harus untuk mencari indikator, ini kita harus mencocokkan definisi operasional variable atau definisinya harus sama, bahwasannya harga yang kita maksud ini adalah misal di sini satuan elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan atau elemen lainnya yang menimbulkan biaya. Kita cari jurnal-jurnal ini yang dof-nya itu sama atau makna harga ini sama. Oh, semisal ketika kita mau mengetahui indikator yang membentuk harga ini adalah misal ada berapa penelitian gitu ya, Bambang, Joko, Tini, Sri, ini semua penelitian tentang keputusan pembelian gitu kan dan masing-masing variable ini ada indikator penentuknya. Nah, maka kita dalam memilih indikator kita sesuaikan dengan kita sesuaikan dengan penelitian kita, cocok tidak gitu kan. Nah, misal dalam indikator harga ini yang kita eliminasi, ada yang kita ambil, ada yang kita eliminasi sesuai dengan, kecocokan dengan penelitian kita. Misal dari penelitiannya Bambang ini kita ambil tiga indikator. kemudian dalam penelitiannya siapa ini? Joko, kita ambil semua indikator. Nah, kita ini berperan sebagai master chef gitu kan ya. Kita meramu, memasak semua indikator tersebut yang akhirnya kita cocokkan dengan penelitian kita. Nah, baik. Kemudian nanti akan ketika kita sudah mendapatkan indikator item pertanyaan, ini ada sebuah tabel bahwasannya harga, ini indikatornya ada tiga, kita simbolkan X1.1, X1.32, dan X1.3. Kualitas ada empat indikator, kemudian store atmosphere ini ada tujuh indikator, kemudian keputusan pembelian ini ada enam indikator. Nah, sebenarnya satu indikator ini bisa diwakili oleh satu atau lebih item pertanyaan. Kalau di sini memang satu indikator diwakili oleh satu item pertanyaan. Tapi bisa lebih, kalau teman-teman ingin aman, misal ketika satu item pertanyaan ini tidak valid, masih ada cadangan satu item pertanyaan lagi. Biasanya bisa satu indikator ini diwakili oleh satu atau sampai tiga item pertanyaan. Nah, kemudian kalau kita sudah tadi sampai pada menemukan indikator, kalau pada populasi dan sampel bagaimana? Nah, ini misal kita ingin tahu, kita ingin mengetahui keputusan pembelian untuk orang-orang di mana ya, misal di Mall Royal yang dekat misal, apakah semua pengunjung itu kita teliti? Nah, tentunya kita punya keterbatasan sumber daya, keterbatasan tenaga, waktu, dana, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tidak semua populasi itu kita teliti. Kita bisa menggunakan beberapa model sampling. Kalau tidak diketahui, biasanya menggunakan model sampling higher. akhirnya kita mengambil sampel yang mewakili populasi seperti itu. Baik, ini ketika sudah ada sampel, maka kita akan membagikan kuisioner. Kalau sekarang trend-nya karena online, kuisionernya online. Kita akan membuat sebuah bagan kuisioner. Nah, misal di dalam bagan kuisioner ini terdapat pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Umumnya ini bentuknya adalah pernyataan. Dan kalau karena kita ini orang sosial, pengelitiannya pengelitian sosial, biasanya umumnya menggunakan skala liket. Skala liket itu kita mengkonversi jawaban responden yang dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju itu dikonversikan menjadi angka. Sangat setuju itu satu, sangat tidak setuju itu satu, ataupun bisa dibalik lima, dan kemudian sangat setuju itu bisa lima atau dibalik satu, seperti itu. Nah, kita masuk pada memasukkan data ke Excel. Kenapa data ini harus dimasukkan di Excel? Kenapa kok tidak langsung di SPSS? Nah, ini sebenarnya lebih memudahkan kita dalam melakukan aksip atau melakukan modifikasi data apabila data itu ada yang uplier dan lain sebagainya. Jadi, kami merekomendasikan untuk data ini dimasukkan Microsoft Excel. Ini adalah bentuk data di Microsoft Excel. Ini tadi kita ketahui untuk variable harga, ini diwakili oleh tiga indikator, yang tiga indikator ini diwakili oleh tiga item pernyataan. Nah, ini berarti responden satu menjawab setuju. Sangat setuju ini konversinya adalah angka empat. Kalau pada SPSS, ini untuk bentuk Excel, ini harus ada total X1. Jadi, semua indikator di variable X ini harus di total. Rumus total apa? Saya yakin teman-teman sudah bisa ya. Sama dengan sum, buka kurung, kemudian A2, titik 2, sampai C2. Seperti itu, tutup kurung, kemudian enter. Atau sebenarnya bisa tidak total, tapi rata-rata. Atau menggunakan average. Senyamannya teman-teman dalam mengolah data. Kalau saya, biasanya lebih nyaman pakai total, bukan update. Jadi, untuk jarak total satu responden yang lain, ini saya bisa tahu mana data-data yang uplier. Untuk link data Excel, ini kami sudah membagikan link drive. Saya kira teman-teman sudah dapat. Di situ sudah ada data Excel, kemudian sudah ada juga aplikasi SPSS. Oke, kita masuk pada SPSS. SPSS itu apa sih? Ini ada dua definisi. SPSS itu bisa berarti Statistical Package for Social Science or Statistical Product and Service Solutions. Yang benar yang mana? Silahkan dijawab. Yang benar yang mana? Ayo. Pada pendidikan, nih. Zaman dahulu, SPSS ini dikhususkan untuk penelitian sosial. Makanya, ini definisinya adalah Statistical Package for Social Science. Tahun 1960, awal aplikasi SPSS itu dikembangkan. Sudah sangat puas sekali ya umurnya. Nah, kemudian pada tahun 2008, SPSS ini berkembang. Ternyata tidak hanya digunakan untuk penelitian-penelitian sosial, tapi bisa digunakan di penelitian-penelitian non-sosial. Seperti penelitian kesehatan, penelitian tentang kepemerintahan, dan lain sebagainya. Maka, definisinya pun berubah. Bukan Statistical Package for Social Science lagi, tapi menjadi Statistical Product and Service Solutions. Seperti itu. Tahun 2008, ketika SPSS ini diambil alih oleh IBM dan dikembangkan. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari fitur SPSS. Silakan teman-teman buka SPSS-nya. Apakah tampilannya sama? Kalau di sini saya pakai statistik, ini masih yang 23 ya, tapi nanti pada praktiknya kita pakai yang sudah tipe 26, yang terbaru. Nah, sebenarnya tampilannya sama saja menunya dengan Microsoft Word atau Excel, tapi poin utamanya pada SPSS ini adalah pada menu Transform dan Analyze. Kita akan bermain di dua menu tersebut. Oke. Baik. Dari sini saya akan praktek bagaimana cara import data dari Microsoft Excel ke SPSS. Nah, sebenarnya kita melakukan secara manual, kita isi lewat SPSS itu bisa, tapi enggak efesien. Kalau orang manajemen itu kan melakukan segala sesuatu itu kan efektif dan efesien. Nah, kita gunakan cara yang efektif dan efesien. Ini adalah data Excel. teman-teman sudah dapat ya, judulnya data pakai 2, berarti datanya sudah dimodifikasi 2 kali ini. Oke. Datanya seperti ini. Jadi pada baris pertama ini, penamaannya ini X1.1, X1.2, X1.3 gitu kan. Berarti variable X1, item pertanyaan ke-1. Variable ke-1 atau variable harga pada item pernyataan ke-2 seperti itu ya. Oke. SPSS. 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 Nah, versi yang kita pakai ini adalah versi 2.6 ya, yang terbaru ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada halaman muka SPSS ini kita akan disubi oleh dua tampilan, yaitu ada data view, ada variable view. Nah, ini kalau data view nanti akan menampilkan datanya, kemudian yang penting ini ada pada variable view. Di sini kita akan memasukkan data secara manual, kalau ingin memasukkan data secara manual. Misal ingin memasukkan profil dari responden. Nama, kemudian lama bekerja. Loh, tidak bisa. Kenapa? Ya, kalau di SPSS pada variable view ini tidak boleh ada spasi. Jadi biasanya disingkat-singkat. Lama, ini bisa underscore, bisa titik. Lama bekerja. Bisa tidak? Oke. Kemudian umur. Kemudian variable harga. Variable kualitas produk. Kualitas produk saya wakil. Oke. Kita lihat di data view. Sudah muncul ya ini. Untuk titelnya nama, lama bekerja, umur, harga, kualitas produk. Nanti di sini ada store atmosphere, di sini ada keputusan pembelian. Kita isi nama pertama, misal, bambang. Lama bekerja. Loh, kok tidak bisa? Kenapa ini? Nah, kita harus ubah dulu. Karena ini tipenya, kalau nama apakah nomor? Tidak. Kalau nama ini harus diganti, tipe variabelnya ini kalau bukan angka, ini diganti string. Seperti itu. Kalau yang lain ini dalam bentuk angka, maka tetap memeriksa. Kemudian ini panjangnya angka atau huruf yang dimasukkan, ini bisa sampai 8 karakter. Kemudian pada desimal, ini bisa 0, bisa 2. Yang membedakan apa? Karena tadi kita itu kan di Excel memakai total dari X atau total dari variabel 1. Itu kan ya variabel harga, bukan rata-rata. Kalau kita ini rumusnya rata-rata, maka desimalnya sana setelah angka ini ada koma, kemudian angka lagi, maka bisa isi desimalnya 2. Tapi kalau total, ini kan angkanya bulat. Jadi, ini bisa 0. Seperti itu. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika... Nah, kemudian label ini kita default saja. Kemudian value ini ketika kita ingin memasukkan, misal ketika ada nama karakter, laki-laki atau perempuan, misal 1 labelnya perempuan, 2 labelnya laki-laki, atau 1 itu sangat tidak setuju, misal untuk langsung pada variabel. Nah, 2 sangat setuju, misal seperti itu, ada di value label. Ini tapi biasanya saya tidak pakai, karena nanti kita langsung importing data dari Excel. Kemudian lainnya kita default saja. Nama, Budi. Nama, bukerja. 4 tahun. Umur. 25. Untuk variabel harga dia menjawab apa? Misal ini untuk item pertanyaan pertama. Oh, menjawab sangat setuju. Maka jawabannya 5. Kalau kualitas produk menjawab normal, jawabannya 3. Nah, ini kalau secara manual. Kemudian, kadang ada data itu yang rusak. Misal si Rani, lama pekerja 5 tahun. Umur 21. Harga menjawabnya sangat tidak setuju. Ternyata dia tidak membaca pwisioner, hanya jawabnya asal. 1, 5. 1, 5. Nah, ini datanya akan rusak. Akan jadi data outlier harus dikeluarkan. Seperti itu. Ini kalau kita memasukkan data secara manual. Kalau kita importing data di Excel, tentu saya hapus saja ini. Saya percepat. Ini langsung. Jadi, open data dokumen. Kemudian kita file of type-nya kita jadikan Excel. Maka, di sini ada data pakai 2, open. Tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Ada X1.1, X1.2. Ada total dari nilai X1. Ini desiminalnya saya buat 0, karena tidak ada angka yang koma-koma. Kemudian pada pengukuran atau measure ini, sebenarnya banyak mazab gitu ya. Tergantung kita ikut mazabnya siapa. Tapi saya biasanya pakai scale. Karena bentuknya itu kan bentuk numerik ya. Tapi ada yang bilang, karena kita ini pakai skala liquid, jadi pakai original juga bisa. Ini memang tidak bisa langsung ya. Jadi, harus satu-satu. Sekalian teman-teman praktek ya, silakan. Nanti kita akan cek berapa mahasiswa apakah sudah bisa mengikuti atau belum gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Enaknya kalau kita pakai importing data dari Excel gitu kan, kita tidak usah melakukan penamaan satu per satu. Ini sudah secara otomatis. Teman-teman bisa pakai format Excel yang sudah kami bagikan di link drive yang sudah teman-teman dapatkan. Bisa, teman-teman? Oke. Saya cek satu-dua orang. Mbak Wiska Novela. Ini siapa yang tampilannya sudah sesuai dengan saya tadi? Silakan. Atau saya jelasinnya kecepatan? Kalau kecepatan nanti bisa teman-teman lihat rekaman video. Ini kan di recording gitu ya. Oke. Ini boleh saya tunjuk salah satu sebelum saya masuk ke validitas dan reliability. Karena kalau importing data saja tidak bisa, ini juga akan mempengaruhi ke belakang. Anggobu ditunjuk saja. Oke. Mas Alvian. Halo, Mas Alvian. Oke. Teman-teman silakan buka SPSS-nya, kemudian masukkan data Excel di SPSS. Nanti di akhir saja kalau gitu, saya akan cek. Tapi minta tolong teman-teman untuk membuka aplikasi SPSS. Kita langsung cut back. Gitu ya. Kita kembali pada powerpoint. Nah, kalau kita sudah berhasil importing data. Kalau kita sudah berhasil importing data dari Excel ke SPSS, biasanya kita diminta untuk melakukan statistik deskripsi. Nah, ini saya langsung saja. Caranya bagaimana? Caranya itu, tadi saya awal ini ya mengatakan bahwasannya, dua menu yang penting di SPSS ini adalah transform dan analyze. Kalau kita ingin mengetahui statistik deskripsi dari data, kita buka analyze, klik, kemudian di sini ada deskripsi statistik, kemudian di klik pada frekuensi. Silakan. Diklik analyze, deskripsi statistik, kemudian di frekuensi. Nah, seperti ini. Ini kita isian di kolom kiri, kita pindah ke kolom kanan. Apakah semua kecuali yang total? Karena kita ingin mengetahui frekuensi atau distribusi dari jawaban responden pada setiap item pernyataan atau pertanyaan. Kemudian tidak ada salahnya, kita ingin tahu histogramnya seperti apa atau bagannya seperti apa. Oke, continue. Ini tadi di klik cat, kemudian di klik pada histograms, kemudian ditentang pada show normal. Kemudian klik continue. Kemudian oke. Maka akan ada tampilan seperti ini. Kita ambil salah satu, X1.1 pada pertanyaan atau pernyataan variable harga pada item pertanyaan pertama. Ini kita tahu frekuensi yang menjawab dengan jawaban yang nilainya 2. Ini ada 7 orang. yang menjawab jawaban dengan nilai 3 ini 35 orang. Yang keempat 43 orang. Dan yang menjawab dengan jawaban ini misal sangat setuju. Ini ada 15 orang. Seperti itu. Nah, kita akan tahu bagaimana sih bagan histogramnya seperti ini. Ternyata membentuk seperti lonceng. Itu adalah distribusi frekuensi atau statistik deskripsi dari setiap item pertanyaan atau pernyataannya. Kemudian setelah kita sudah tahu statistik deskripsi, kita akan masuk pada uji validitas dan reliability. Ini sangat penting pada penelitian-penelitian sosial, apalagi kita misal meneliti tentang SDM atau pemasaran. Ini biasanya itu kan datanya ini kan data primar ya. Kita olah sendiri ya. Nah, ini harus, syaratnya apa? Datanya harus valid dan reliability. Gambarannya seperti ini. Sebelum kita masuk, apa sih validitas, apa sih reliability. Gambar pertama ini dikatakan ini reliable karena mengelompok. Tapi tidak valid karena tidak tepat sasaran. Gambar kedua, ini valid karena ada yang tepat sasaran. Tapi ini menyebar, instrumen yang dipakai tidak handal, tidak konsisten. Nah, ini tidak kedua-duanya. Kemudian kalau ini baru dikatakan, wah ini valid dan reliable. Konsisten dan tepat sasaran seperti itu. Nah, uji validitas kalau pada SPSS, ini gunanya apa sih? Untuk mengetahui validitas atau kesesuaian kuisioner yang digunakan oleh peneliti dan mengukur dan memperoleh data peneliti dari responden. Apakah instrumen, item, pertanyaan atau pernyataan ini memang tepat menggambarkan variable tersebut. Misal saya neliti tentang kepuasan karyawan, karena saya orang SDM. Apakah item pertanyaan yang saya buat itu sesuai atau mampu mengukur atau menggambarkan dari kepuasan karyawan. Misal saya memakai ketika kepuasan karyawan, item pertanyaan saya ini bunyinya seperti ini. Saya merasa senang kalau ketika saya berprestasi, saya mendapatkan insentif. Nah, itu bisa jadi valid. Karena ada orang yang menjawab, wah sangat setuju, karena saya orang pekerja keras. Saya menjawab, sangat setuju. Ada orang yang menjawab, sangat tidak setuju. Kenapa? Karena saya males, saya ingin dapat insentif itu bukan karena prestasi, tapi karena masa kerja, misal seperti itu. Ada kategori jawaban yang timbul, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Misal kalau dalam mengukur, dalam menggambarkan kepuasan kerja ini, saya memakai item pertanyaan, saya merasa senang kalau dapat gaji 50 juta. Mau karakteristik responden itu seperti apapun, pasti akan senang, pasti akan jawab sangat setuju semua. Siapa yang tidak mau dapat gaji 50 juta? Nah, makanya dikatakan instrumen item-item pertanyaan atau penyataan kita ini harus valid. Nah, syaratnya bagaimana kalau dalam SPSS? Ini syaratnya adalah yang pertama, R hitung itu kita akan membandingkan antara R hitung dan R tabel. Nah, R hitung ini harus lebih besar daripada R tabel. Kemudian, cara kedua adalah melihat nilai signifikasi. Nah, apakah nilainya ini lebih kecil daripada 0,05 ataukah lebih besar daripada 0,05? Dikatakan ini valid kalau kurang dari 0,05. Nah, tadi kalau teman-teman lihat data di Excel, itu respondennya ada berapa? Coba dilihat Excel-nya. Ada berapa responden? Ini N ini adalah responden. Kita harus mengetahui yang pertama apa? R tabel. Nilai dari R tabelnya. Ini didapat dari mana, Bu? Kita nggak usah menghitung rumus, nilimet, sudah disediakan tabel DF biasanya. Nah, N ini adalah jumlah responden. Kalau respondennya, kalau nggak salah, berapa ini? Respondennya, 101 dikurangi tadi kepakai buat ini ya, title-nya ya. Berarti 100 responden. Kalau 100 responden, ini N-nya adalah 100 responden, maka kita dapat nilai dari R tabel ini adalah kita pakai tingkat signifikansinya 5%. Ini maka R tabelnya nilainya 0,195. Ini sebenarnya itu 0,1959. Maka didapat nilai R tabelnya adalah 0,196. Saya tuliskan 1,196 saja. Kenapa kalau kita memakai tingkat signifikansi 5%, kok tidak 1%? Perlu teman-teman ketahui, karena kita ini adalah peneliti sosial, jadi rentang kesalahan ini bisa 5-10%. Jadi kalau misal teman-teman ternyata, wah signifikansi saya lebih dari 5%, tapi di bawah 10%, jangan kuatin, kita pakai mazat yang di bawah 10%. Tapi kalau peneliti-peneliti misal berhubungan dengan kesehatan atau kedokteran, ini tingkat signifikannya kalau bisa di bawah 1%. Karena kenapa? Jangan sampai tingkat kesalahannya itu lebih besar 1%, karena menyangkut nyawa manusia. Itulah yang membedakan penelitian sosial dan penelitian, misal penelitian tentang kesehatan. Kalau kita, anak orang sosial, ini bisa pakai 5% sampai 10%. Berarti tingkat kesalahannya bisa 5-10%. Kita sudah dapat, ini cara mencari R-tabel dengan tingkat signifikan 5%, maka R-tabel yang didapat dengan jumlah responden 100 adalah 0,195. Ini saya koreksinya, 0,196. Baik, bagaimana kita menemukan uji validitas menggunakan SPSS? Oke, saya kembali lagi pada menu SPSS seperti ini. Teman-teman perhatikan, teman-teman praktekan. Oke, kita klik pada Analyze. Kemudian kita klik pada... Kita klik pada Analyze, kemudian di sini ada menu Prelate, kemudian kita klik pada B-Variate. Nah, yang kita masukkan ke kolom sebelah kanan itu apa? Karena kita ingin mengetahui validitas item pernyataan variable pertama, maka kita masukkan X1, X1.1 sampai X1.3 dan total X1. Seperti ini. Kita masukkan di sebelah kanan, kemudian kita klik Options. Ini tidak usah dicentang, kemudian pastikan correlation koefisinya ini dicentang pada Persens, kemudian OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Kita masuk SPSS saja. Kita pindah. Jadi kan tampilannya seperti ini. Yang kita perhatikan ini adalah pada kolom total X1. Pada yang pertama, ini adalah pada Persen Correlation. Persen Correlation ini merupakan R hitung. Tadi syaratnya kalau dikatakan item ini valid, indikator ini valid apabila R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Di sini didapatkan pada Persen Correlation atau pada R hitungnya ini nilainya 0,942. Kita pindah. Maka R hitung ini adalah 0,942. Ini lebih besar daripada R tabel. Kita sudah dapat R tabelnya itu kan 0,196. Kemudian yang kedua, kita akan lihat tingkat signifikansinya. Ini belum saya slekso ya. Mohon maaf. Nah, signifikansinya ini kita lihat pada kolom C. Ini nilainya 0,00. Kita pindah ke tabel. Nilainya 0,00. Ini berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka dikatakan signifikan atau valid. Karena dua syarat R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian syarat kedua tingkat signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya item pernyataan dari X1.1 ini valid. Nah, ini juga teman-teman bisa teman-teman lakukan sampai pada X1.3. Begitupun pada variable-variable lain. Oke. Karena keterbatasan waktu. Oke. Mbak Rizka, ini waktu saya tinggal berapa? Kurang lebih 10 menit, Bu. Oke. Siap. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji reliability. Oh ya, karena waktunya masih 10 menit, saya kira masih agak panjang. Kita tahu pada variable harga atau X1 ini semua item ternyataannya valid. Nah, dirihat dari mana R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitungnya kita lihat dari nilai percent correlation-nya. Kemudian signifikannya kita lihat dari nilai signifikan. Nah, ini semua item pada variable harga atau X1 ini valid. Kemudian pada variable kedua, yaitu kualitas layanan, ini ternyata R hitungnya nilainya ini lebih besar daripada R tabel. Dan tingkat signifikansinya ini dibawah 0,05. Nah, maka hasilnya kesimpulannya semua item penyataan dari variable X2 ini valid. Kemudian untuk uji validitas variable ketiga, yaitu store atmosphere bagaimana? Kita lihat juga R hitungnya ini ternyata semua lebih besar daripada R tabel. Dan tingkat signifikansinya ini adalah semua dibawah 0,05. Maka kesimpulannya variable store atmosphere ini valid semua. Kemudian untuk variable dependen atau keputusan pembelian, kita juga ketahui bahwa ternyata R hitungnya semua ini lebih besar daripada R tabel. Maka salah pertama terpenuhi tingkat signifikansinya bagaimana? Ternyata tingkat signifikansi semua item ini kurang dari 0,05. Maka dikatakan signifikan. Maka kesimpulannya semua item dari variable keputusan pembelian ini valid atau tepat sasaran atau setiap itemnya memang menggambarkan dari variable yang diteliti tersebut. Kemudian ini selanjutnya kita akan menguji bagaimana tingkat kehandalan atau tingkat kelihatan dari instrument yang kita pakai atau kita akan memakai kuisioner. Kita handalan dari kuisioner saya. Ketika saya misal ditanya, bagaimana Anda setuju enggak tentang tindakan indisipliner? Saya hari ini jawab, enggak setuju sampai kapanpun. Dibitanya siapapun, saya juga jawabnya enggak setuju. Halnya instrumen atau pernyataan yang digunakan ini jelas, handal. Jadi jawabannya orang juga tidak berubah-ubah. Bagaimana ini cara kita mengetahui reliability dari setiap variable? Ini yang pertama kita ketahui dulu. Uji reliability ini bertujuan untuk melihat apakah kuisioner ini memiliki konsistenitas. jika pengukuran dilakukan dengan kuisioner dan kuisioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Handal enggak sih instrumen yang kita pakai atau biasanya kita buat sendiri, kuisioner. Tidak merujuk kepada jurnal. Itu tepat enggak sih kuisioner kita ini. Di sini ada beberapa pendapat untuk mengukur reliability dari suatu instrumen. Kalau ini saya ngambil dari Viratna tahun 2014. Kuisioner ini dikatakan handal atau reliable jika nilai combat alfanya, jadi dilihat dari combat alfanya ini lebih dari 0,6. Kalau di sini saya contohkan nilai combat alfanya ini 0,928, maka tentunya ini kan lebih besar daripada 0,6. Maka dikatakan instrumen tersebut handal atau reliable. Oke, kita akan masuk kepada SPSS. Bagaimana caranya? Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita cari skill. Kemudian kita klik skill, kemudian kita klik pada reality analyze. Oke, karena kita ingin mengetahui item dari reliable ini, kita klik hanya pada item pernyataannya atau instrumennya. Seperti ini. Kemudian kita klik statistik. Kemudian pada descriptive for ini, kita klik pada skill if item delete. Kemudian pada inter-item ini, kita klik dua-duanya. Kemudian kita klik pada correlation. Continue. Kemudian ini dipastikan alpha. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat yang berbeda tergantung mazatnya. Tapi ini saya pakai mazat yang paling umum dan paling mudah untuk memilih apa yang ingin kita ketahui dari reality analysis tersebut. Kita klik oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, reliability statistik. Kita akan lihat pada SPSS langsung saja. Nah, ternyata reliability dari variable X1 atau harga, ini kombat alfanya nilainya adalah 0,928. Nah, ini tentunya lebih besar daripada 0,6. Kemudian bagaimana dengan variable-variable selanjutnya, ternyata pada kualitas layanan ini juga lebih besar kombat alfanya, yaitu 0,88. Kemudian pada skor atmosfer, ini juga nilai kombat alfanya ini lebih besar daripada standar yang ditetapkan, yaitu nilainya 0,88. Ini berarti lebih besar daripada 0,6. Kemudian pada variable Y, ini keputusan pembelian nilai kombat alfanya ini 0,902. Ini lebih besar daripada 0,0. Maka pada kesimpulannya, ini semua instrumen yang kita pakai, ini memang handal dalam menggambarkan variable-variable yang kita teliti seperti itu. Baik, sesi saya sudah berakhir dari metodologi penelitian sampai pada uji validitas, reliability akan dilanjutkan oleh master statistik, yaitu Bu Vau. Mau nggak Bu Vau share screen-nya dari Bu Vau, Nge? Nge, siap. Mohon izin Bu Rizka, saya lanjutkan presentasi dari Bu Nisa, Nge. Saya share screen dulu. Sudah terlihat, Nge, Bu? Ampun, Bu. Nge. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu siapa yang sudah berhasil sampai ke validitas dan reabilitas. Resen aja, resen aja. Ada berapa orang? Paling tidak ada 1, 2, 3 lah. Coba saya melihat. Oh ya, si Mbak Kuni, Aulia, sudah. Siapa lagi? Wah, Mbak Agustin Mutia, baik. Ada lagi? Alhamdulillah, sudah ada yang sampai ke uji validitas dan reabilitas untuk tesnya tadi. Karena kalau tadi input datanya belum berhasil, kemudian kita nggak bisa melanjutkan ke uji berikutnya, gitu ya. Karena sebenarnya keinginan kami dari pemateri dan juga panitia, teman-teman itu bisa langsung mempraktekkan pengolahan data menggunakan SPSS dan nanti sampai ke membaca outputnya, gitu ya. Oke, Alhamdulillah sudah, ini malah ada 2 orang atau ada banyak orang, tapi malu untuk resennya. Baik, saya lanjutkan uji asumsi klasik. Mungkin dari adik-adik mahasiswa sudah nggak asing ya dengan uji asumsi klasik. Ada yang, Bu Rizka, saya mau licin langsung berinteraksi sama adik-adik mahasiswa, boleh? Bu Rizka? Tunggu, Bu Fauzia. Tunggu, baik. Terima kasih. Ada yang masih ingat nggak uji asumsi klasik ada berapa? Silahkan. Presen? Oh ya, oke. Saya ingatkan saja, saya langsung ingatkan. Jadi, sebenarnya ada 5, tapi yang di sini yang akan kita bahas ada 4, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokidastisitas. Kenapa sih, Bu? Apa itu uji asumsi klasik? Jadi, ini adalah persyaratan atau prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika kita mau menggunakan analisis regresi linear berganda. Kenapa? Kalau tidak memulai uji asumsi klasik ini, jadi apa yang kita hasilkan nanti itu bisa jadi menyimpang dari kenyataannya. Jadi, regresi linear berganda ini kan sebenarnya praduga atau prediksi kita tentang pengaruh suatu variabel ke variabel yang lain. Namanya praduga bisa benar, bisa tepat, bisa juga salah. Nah, agar tepat, itu uji asumsi klasiknya harus terpenuhi. Sama seperti ketika kalian memprediksikan, oke, saya prediksikan 4 tahun lulus, atau bahkan 7 semester, 7,5 semester. Jadi, nggak sampai 8 semester saya bisa lulus. Itu adalah prediksi Anda. Nah, asumsinya apa? Bahkan harus ada asumsi yang kita gunakan, benar-benar bisa realisasi prediksi saya. Itu ketika misalnya saya kuliahnya aktif, gitu ya. Kemudian saya participant can't know, see, oke. Jadi, ada asumsi-asumsi seperti itu yang harus terpenuhi. Atau misalnya saya memprediksikan bahwa perjalanan dari kos saya ke kampus, ke Winsa, sekitar 5 menit. Jadi, asumsinya apa? Asumsinya tidak macer. Kedua, tidak hujan. Atau misalnya, benar motor saya tidak bocor, gitu ya. Itu adalah asumsi-asumsi yang harus terpenuhi terlebih dahulu, agar apa yang kita prediksikan itu tepat, gitu ya. Walaupun tidak 100% tepat, karena namanya juga prediksi. Kalau sudah benar-benar terjadi, itu berarti kenyataan, gitu ya, fakta. Tapi kita prediksi ini berdasarkan dari fakta-fakta yang kita dapatkan dari tadi kuisioner yang sudah dijelaskan oleh Bu Nisa, gitu ya. Sebenarnya saya nggak master. Yang lebih master adalah Bu Nisa, ya. Saya hanya pengikutnya saja, pengikutnya Bu Nisa. Yang sering diajak-ajak, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Apa itu uji normalitas dan bagaimana cara mengujinya, ya. Nah, jadi normalitas itu adalah kita melihat sebaran data. Nah, jadi data-data yang kita peroleh tadi, dari hasil kuisioner tadi yang sudah dilakukan uji validitas dan rehatilitasnya, itu membentuk sebaran data yang normal atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya ada data yang meleceng, nah itu nanti akan merusak dari hasil prediksi kita, gitu ya. Cara mendeteksinya bagaimana, Bu? Kita bisa menggunakan histogram dan normal probability plot. Nah, jika terdistribusi normal, maka histogramnya akan berbentuk lonceng. Nah, seperti ini ya. Ini adalah histogram. Sebentar, sebentar. Oke, ini adalah histogramnya. Kalau membentuk lonceng, maka ini dikatakan datanya terdistribusi normal. Misalnya, kemudian yang kedua tadi ada. Kita menggunakan normal payplot ya. Kalau normal payplot itu berarti datanya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonal. Jadi seperti ini ya. Data yang dikatakan data itu yang mana sih, Bu? Titik-titik ini. Titik-titik ini adalah datanya. Kemudian garis diagonal ini yang menjadi hajuan kita. Ini adalah garis diagonalnya. Dan kita lihat titik-titiknya. Kalau datanya mendekati garis diagonalnya, maka ini memenuhi uji normalitas. Artinya, data kita normal. Misalnya ada titik yang di sini. Atau ada titik yang di sini. Nah, itu baru dikatakan tidak normal. Dan ini dikatakan data offlier atau data ekstrim. Artinya data ekstrim gimana? Nah, dia tidak seperti teman-temannya begitu ya. Dan ini akan merusak hasil dari analisa regresi kita. Nah, ketika seperti ini bagaimana, Bu? Maka caranya adalah mengeluarkan atau mengeliminasi atau membuang data-data yang outlier. Baik data keuangan ataupun data, apa namanya, data-data puisioner gitu ya. Itu bisa jadi akan seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka cara termudahnya adalah membuang data outlier-nya gitu ya. Misalnya yang lainnya jawab 4, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 3 gitu ya. Terus ada yang jawab satu. Nah, maka yang itu hanya sendirian yang jawab satu. Maka itu saja yang kita keluarkan. Satu responden. Satu responden yang kita keluarkan. Bukan hanya satu variabelnya saja, tetapi satu responden itu untuk semua variabel itu harus dibuang. Gitu ya. Bisa dipahami ya, mungkin saya kira. Kemudian, oke. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Jadi, nanti saya langsung menyetop pemaparan saya dan kita bahas apa yang teman-teman atau adik-adik tanyakan ya. Baik, itu untuk uji normalitas. Gimana cara ujinya? Nanti kita akan lakukan satu kali running. Kita bisa mendapatkan output 4 uji asumsi klasik plus uji hipotesanya. Atau uji F, uji T, dan R square-nya. Atau coefficient determinannya. Jadi, nanti running datanya satu kali saja. Satu kali sudah dapat semuanya. Oke, itu untuk uji normalitas. Yang kedua adalah uji multi call. Nah, uji multi call itu untuk melihat apa sih? Ini akan melihat ada hubungan antara variabel bebas. Antara X1 dengan, tadi kan Bunisa menjelaskan ada tiga variabel bebas kita ya. Apa saja jadi harga, kualitas produk, dan store atmosphere. Nah, kita harus melihat nih, apakah di antara tiga variabel ini terkorelasi atau saling berhubungan. Nah, kalau saling berhubungan, maka itu harus, salah satu variabelnya harus dibuang gitu ya. Kenapa? Karena antara misalnya antara kualitas produk dengan store atmosphere-nya itu adalah terdeteksi, terkorelasi gitu ya. Terdeteksi multi call. Maka di antara dua ini harus dieliminasi salah satunya. Karena dianggap sama. Jadi antara X1, X2, X3, misalnya ada 3X. Kalau ada yang terkorelasi itu artinya sama, ini variabel yang sama. Kenapa kok harus dimasukkan dua-duanya? Maka harus dieliminasi salah satunya. Tapi kalau kita dasarkan pada teori, kemudian kita dasarkan pada artikel-artikel jurnal yang sudah banyak, sudah banyak terbit, maka insya Allah uji multi call ini akan lewat. Artinya variabel yang sudah kita ambil tadi itu tidak akan terkena multi call. Kecuali misalnya kalian ngaram sendiri tuh X1, X2-nya ya. Nah, bisa jadi nanti terkena multi call. Tapi kalau dasarnya adalah teori yang kuat, kemudian berdasarkan dengan artikel-artikel jurnal yang sudah ada, yang sudah diterbitkan terdahulu, insya Allah bebas ya. Terbebas dari multi call. Cara mendeteksinya menggunakan apa? Menggunakan kolinierity statistik. Yang kita lihat adalah nilai VIF-nya. Apa itu VIF-nya? Ini bakal panjang sekali kalau kita bahas ya. Paling tidak kalian tahu dulu lah gimana caranya melihat ini terkena multi call atau tidak. Nah, dikatakan terbebas dari gejala multi call jika nilai VIF-nya lebih dari 10. Jadi nanti kita akan melihat outputnya. Ini berapa hasilnya. Kalau lebih, eh sorry. Sorry, sorry ya. Kalau bebas dari gejala multi call, kalau kurang dari 10 ya. Sorry, kurang dari 10. Kalau lebih dari 10 tidak terbebas. Artinya terkena gejala multi call. Nanti kita lihat kurang dari 10 enggak nih VIF-nya. Kalau kurang dari 10, maka kita bisa melanjutkan ke uji regresinya. Artinya tidak terjadi gejala multi call. Data yang kita punya, data yang akan kita teliti, itu terbebas dari multi call. Apa tadi multi call? Antara variabel bebasnya tidak terkorelasi. Tidak ada korelasi antara variabel bebasnya. Sampai di sini kalau udah mau ditanyakan bisa langsung raise hand ya. Adik-adik jangan usah takut. Sama aja saya ini sama kayak Bu Rizka, sama kayak Bu Rahma. Ada semuanya kalian. Oke, di sini ada yang bertanya Bu Rizka. Gak apa-apa ya. Mas Sandi atau Mbak Sandi ini. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya Bu. Yang masalah normalitas tadi, Bu. Oke. Kalau datanya itu data keuangan atau yang gak normal gitu. Cara deteksinya gimana, Bu? Oke, siap. Baik, ini pertanyaan baik sekali. Pasti Mas Sandi ini anak keuangan ya. Konsentrasinya keuangan ya. Baik, sebenarnya itu ada di sled-sled keberapa ya. Nah, ini dia ya. Gimana, Bu, kalau misalnya uji asumsi kelasi kita gak terpenuhi. Tadi yang ditanyakan, kalau gak normal gimana, Bu? Data-data keuangan kan biasanya gak normal ya, Bu. Ya, itu sangat terjadi sekali. Kenapa? Karena biasanya yang kita lihat ada rasio gitu ya. Ada rasio yang itu bentuknya koma-koma gitu. Atau persentase. Kemudian ada juga yang nilainya itu adalah rupiah gitu. Atau dolar. Nah, itu kan sudah gak normal antara satu dengan yang lainnya. Atau misalnya yang kita teliti adalah perusahaan yang, beberapa perusahaan ya. Ada perusahaan yang kecil yang misalnya pendapatannya hanya jutaan rupiah. Ada juga perusahaan yang bodek. Yang kita teliti juga itu pendapatannya misalnya triliunan. Nah, itu kan sudah gak normal ya antara data. Nah, bagaimana caranya kalau yang normalitas dan biasanya digunakan oleh keuangan ya, kita melakukan transformasi data. Jadi data yang kita punya itu kita transformasikan. Gimana cara transformasinya, Bu? Bisa menggunakan learn ya. Tahu kan istilah learn, kemudian log. Learn itu log natural. Kemudian log dan lain-lain. Coba saya langsung praktekkan ya. Bentar. Saya masuk Excel dulu. Kebetulan saya juga orang keuangan. Jadi sering sekali begitu ya. Data kita gak normal. Jadi ini misalnya ini ya. Terus ini. Yang ini adalah nolnya terlalu banyak. Begitu kan gak normal ya. Nah, kita bisa, oh sorry, belum terlihat ya. Belum, belum. Oh iya, mohon maaf, mohon maaf. Ini dia. Ini misalnya ya. Ini kan nolnya sudah berbeda ya. Misalnya ini 100, yang ini, gini ya. Nah, gimana caranya kita bisa pakai learn. Learn yang ini ya. Ini. Terus nombernya sini. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Nanti akannya akan mirip. Perbedaannya gak terlalu jauh. Begitu ya. Kalau learn ini tidak berhasil. Kita olah, kemudian gak berhasil. Kita pakai lagi yang lain. Log. Gitu ya. Pakai log. Kemudian ini tetap. Kemudian kita ke bawah kanan. Nah, gak berhasil lagi. Tetap gak normal misalnya. Kita bisa pakai yang LG tadi. Oh, gak ada ya di sini ya. Atau bisa pakai yang log 10 dan seterusnya. Itu yang sering digunakan. Biasanya untuk awal kita learn aja. Kalau belum bisa pakai yang log. Itu Mas Andi bisa dipahami kan? Nah, ini tinggal ditarik aja. Nah, nanti data yang kita pakai. Bukan data aslinya. Tapi data yang learn-nya. Boleh, Bu. Boleh banget. Dituang sering dilakukan. Tapi ini harus dijelaskan ya. Dijelaskan di defini operasionalnya. Bahwa data yang kita gunakan adalah bukan data aslinya omsetnya perusahaan. Karena gak normal gitu. Tapi yang kita gunakan adalah log natural dari omsetnya perusahaan. Begitu, Mas Andi. Bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Moga bisa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi. Kalau ada lagi nanti bisa langsung resen aja ya. Boleh ya, Bu Rizka ya. Baik. Saya lanjutkan. Tadi sampai di multi-call ya. Kemudian, Bu, kalau multi-call gimana bucaranya? Kalau tadi multi-call berarti membuang ya. Membuang karyabel. Kalau tadi yang normalitas, itu adalah kita transformasikan data keuangannya. Atau, ya, kalau, Bu, kalau kuisyoner kan ini, Bu. Gak usah di, kalau kuisyoner ya. Kalau kuisyoner kita buang aja data yang hotline. Karena banyak biasanya ya. Sample kita kan biasanya banyak. Nah, itu bisa dibuang. Tapi kalau keuangan, itu kan biasanya purposive sampling. Purposive sampling biasanya sampelnya cuma 8, cuma 10, atau bahkan gak sampai 100, gak sampaikan kuisyoner gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan yang transformasi data tadi. Atau mengeluarkan data yang hotline. Tapi kalau multi-call, itu kita bisa menghilangkan salah satu variabelnya. Gimana dong? Berubah dong, apa namanya, model penelitian kita gitu ya. Ya, bisa kayak gitu. Kalau kalian tidak mendasari variabel yang kalian meneliti dari teori yang ada, gak didasari oleh jurnal-jurnal artikel yang sudah ada, bisa jadi terkena multiple. Tapi kalau, saya tadi bilang ya, kalau yang kita ambil adalah sudah berdasarkan teori, kemudian berdasarkan penelitian yang ada, maka insya Allah sudah terbebas dari model. Kemudian kalau auto-korelasi, kalau auto-korelasi itu melihat apa sih? Melihat error dari pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Artinya dari responden yang satu dengan responden yang lain. Kalau visioner ya, kalau data keuangan, biasanya data time series ya, atau data cross-section, jadi antar tahun gitu, atau antar perusahaan, itu error-nya atau residual-nya itu terkorelasi atau tidak. Nah, kalau terkorelasi, maka itu harus kita lakukan modifikasi datanya tadi. Sorry, bukan modifikasi data secara artian jelek ya, kita buat data yang bukan, tapi tadi kaitan ditransformasikan datanya, atau bisa pakai uji auto-korelasi yang lain, karena, sorry, kalau auto-korelasi kayaknya cuma dari nilasan ya, yang bisa kita lakukan tadi mungkin, mentransformasikan data tadi gitu. Nah, cara melihatnya gimana, Bu? Caranya kita menggunakan uji Darby Watson. Saya ingatkan lagi, nanti kita uji-ujinya ini hanya satu kali running di SPSS ya. Nanti kita sudah dapat nilai DW-nya. Nah, kita lihat nilai DW-nya itu atau Darby Watson-nya. Keputusannya terkena auto-korelasi atau tidak, itu kita bisa lihat dari nilai DU. Nilai DU sampai dengan, kalau nilai DW-nya kita ini, nilai yang kita peroleh, itu di antara DU sampai dengan 4 kali DU, artinya nilai DU-nya berapa, kemudian dikalikan 4 jadi berapa, maka kalau di antara itu, maka koefisien auto-korelasinya 0, artinya tidak terkena auto-korelasi. Bu, berarti ada tabelnya? Ya, yang Bu Nisa mohon izin, apakah yang kemarin link draft-nya sudah ada tabel DW-nya juga atau belum ya? Sudah, Bu Pao. Sudah. Jadi nilai tabel DW ya, tabel DW itu di link sudah ada, di link draft. Cara melihatnya nanti, melihat yang alphanya 5% ya, karena kita dengan sosial, maka kita hanya 5%. Kemudian K, K-nya ini adalah, K-nya ini adalah variable independen kita. Variable independen kita berapa? Tadi kan 3 variable independen kita, maka 3. Kemudian N, N itu adalah sampelnya. Sampel kita berapa? 100. Maka cara melihatnya, nilai DU-nya berapa? Kita turun ke bawah, di K3 ini ya. K3-nya, DU-nya, kemudian sampai ke 100. N-nya 100. Oh, berarti nilai DU-nya adalah 1,7364. Nah, gitu ya. Baru nanti kita lihat, kita bandingkan dengan Darby Watson yang kita prokos. Nah, ini DU-nya tadi 1,7364. Gitu ya. Berarti 2,188 ini kan diantara 1,7364 sampai ke 5. Kalau nggak salah, 5 berapa gitu ya. Coba 4 kali DU-nya berapa. Kemudian autokorelasi ya. Bu, misalnya terkena autokorelasi. Itu tadi ya, dipransformasikan datanya atau ditambah sampelnya. Kemudian yang terakhir, Nah, hetero. Terus gedastisitas itu melihat, apakah model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari error satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jadi, dilihat secara keseluruhan model regresinya ini, residunya itu sama nggak sih? Gitu ya. Variasinya itu sama atau tidak? Harusnya tidak ada gejala hetero-gedastisitas. Caranya gimana, Bu? Nah, sebenarnya untuk hetero-gedastisitas itu banyak sekali ujinya. Ada uji glaser, ada esparman, dan seterusnya. Tapi yang paling umum, yang bisa kalian gunakan adalah yang scatter plot. Caranya gimana, Bu? Untuk melihat ini terkena hetero atau tidak? Caranya, yang pertama, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah, di atas dan di bawah, atau di sekitar 0. Kita lihat. Nah, ini kan 0 ya. Nah, ini juga 0. Dia berada di atas, ada di bawah, juga ada. Kemudian di sekitarnya 0 juga, dan 0-nya di sini juga. Kemudian titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Bisa jadi nanti datanya ada di atas 0 semua. Sini semua. Di sini. Yang di bawahnya 0, sini ya, 0-nya kan. Yang di bawahnya 0 nggak ada. Nah, itu berarti terkena hetero. Kemudian, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit, melebar kembali. Boleh ya. Bergelombang itu gimana? Berarti melebar kembali. Jadi, lebar, sempit, terus melebar kembali, nggak boleh. Kemudian, penyebaran titik-titik tidak berpola. Jadi, nggak ada polanya. Ini ada yang di sini, yang di sini. Ini bukan data outlier ya, tapi ini adalah scatter plot. Kalau yang outlier tadi, kalau yang pay plot tadi, normality pay plot. Kalau ini, nggak apa-apa. Ini ada di sini, nggak bersama teman-temannya. Karena ini melihat ketirus-kedastisifasnya. Saya dipahami ya. Baik. Kemudian, ini yang tadi yang ditanyakan Mas Sandi tadi ya. Gimana, Bu? Saya pusing, Bu. Misalnya. Saya pusing, Bu. Ini uji asumsi sangat, nggak menenuhi. Gimana ini caranya? Begitu ya. Nggak usah bimbang, nggak usah stres, gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan jika uji asumsi klasik kita nggak terpenuhi. Apa saja yang pertama, kita lakukan uji-uji yang lainnya. Kan ada beberapa, uji asumsi klasik itu yang ada beberapa uji, cara melihatnya. Contohnya tadi, uji heteroskedastisifitas itu ada uji glaser, ada uji range sperma, ada uji pub dan uji wipe, gitu ya. Boleh, Bu, kita pakai uji yang lain, boleh. Itu kan versinya siapa? Begitu sebenarnya ya. Karena kan tidak ada kebenaran yang hakiki ya. Kebenaran yang hakiki adalah dalam dunia Allah. Kalau kita yang, bahkan yang bikin-bikin teori itu pun juga, itu kebenaran versi dia. Ini terbebas dari heteroskedastisifitas perinya skater plot, gitu ya. Kalau nggak terbebas skater plot, kita coba yang pakai glaser atau kita coba yang versinya range sperma. Bisa jadi antar uji, uji itu ada yang, kalau itu tidak terlalu terkena heteroskedastisifitas, bisa jadi untuk uji, pakai uji yang lain, itu terbebas, gitu ya. Kemudian, atau yang kedua, cara yang kedua, yang sudah saya jelaskan tadi, melakukan transformasi data. Bukan memodifikasi data, misalnya data kuisioner sudah terkumpul, kemudian, waduh, uji asum psikulasi saya nggak terpenuhi, jadi saya isi sendiri aja nih, angka-angka nyaman itu nggak boleh ya. Itu adalah langgaran etika dalam penelitian. Yang kita akan lihat kan, kita mau prediksi fakta yang ada. Nah, kalau kita membuat-buat datanya, membuat-buat datanya, itu kan berarti prediksi alat kita, bukan sesuai fakta, begitu. Nggak boleh ya, tidak boleh. Nah, kemudian, yang ketiga, mengeluarkan data yang supplier. Jadi kalau kuisioner-kuisioner, ataupun data keuangan yang supplier, tidak. Kalau keuangan biasanya gini, kalau dia kondisinya krisis, ini yang biasanya terjadi ya, kalau periode-periode yang kita, misalnya antara 2007 sampai 2015, nah, di situ kan ada masa krisis, yang tahun 2008. Tahun 2008 itu masa krisis, maka pasti data-data keuangan itu supplier. Baik itu inflasi, kemudian data keuangan perusahaan, itu pasti dia tidak sama, atau beda, sangat beda dengan kondisi biasanya, ketika kondisi normal. Nah, gimana caranya? Tahun 2008 itu kita keluarkan, kita keluarkan dari penelitian kita. gitu ya. Lo nggak apa-apa bu, tahun 2007 ada, terus 2009, 2008-nya direwati, boleh. Boleh, asalkan, dijelaskan dalam definisi operasional kalian, dan ada alasan kenapa tahun 2008 itu dikeluarkan dari penelitian kalian. Gitu ya, boleh. Data outlier biasanya data-data krisis, data-data, ya itu krisis tadi, itu biasanya yang dikeluarkan. Atau sekarang nih, pandemi COVID, berarti yang, ya yang harus kalian ceritio, pandemi COVID-nya aja, jangan sebelumnya, karena nanti akan beda, gitu ya. Atau, data-data keuangan sebelum pandemi COVID, itu yang kalian gunakan. Karena kalau kalian gabung, antara data, sebelum ada pandemi, dengan sesudah pandemi, itu pasti datanya nanti nggak normal. Begitu. Kecuali, kalian mau melakukan perbandingan. Nah, kalau perbandingan boleh ya. Ini kan bukan regresi, kalau perbandingan itu kan, uji, apakah Nis, Bunisan, saya lupa kok ya, uji beda ya, pakai uji beda. Ya, uji T. Pakai uji beda ya, uji T. Beda lagi, kalau itu, boleh. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau, ini yang terakhir, dan yang biasanya jarang dilakukan, karena membutuhkan tenaga, dan waktu, ya, kita bisa menambah sampel baru, agar sebaran datanya menjadi lebih bervariasi atau beragam. Tapi sebagai konsekuensinya, nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu ya. Baik, untuk uji kelayakan model, koefisien determinasi ini, pasti kalian sudah dapatkan. Kuris, tak mohon izin bertanya. Waktunya kurang berapa menit ya. Jangan-jangan. Tapi tolong saya diingatkan ya, kalau terlalu, ya, terlalu lama berbicara di sini. Oke. uji kelayakan model itu, ini ya, pasti kalian sudah pernah dapat, koefisien determinasi, atau R2 ya. R2 itu sebenarnya apa sih Ibu? Itu untuk melihat kemampuan variable independen kita, tiga variable tadi ya, harga, kemudian kualitas produk, sama store atmosfer itu, dalam menjelaskan variable dependennya. Gitu ya. Jadi, sebenarnya variable, tiga variable ini, ini seberapa, mampu sih menjelaskan variable Y, gitu ya, atau, berhubungan berapa persen sih, gitu. Kita melihat R dari R2-nya. Kalau R saja, kalau kalian biasa, pernah dengan koefisien korelasi ya, pasti di statistik, atau di kuantitatif ya, R itu kan koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu melihat hubungan. Kalau R2 itu kemampuan dari ketiga variablenya, ketiga variablenya, untuk menjelaskan variable Y-nya. Semakin mendekati 0, jadi nilainya pasti antara 0 sampai 100. Semakin mendekati 0, maka bisa dikatakan semakin layak model yang kita, kita buat tadi, model yang kita gunakan. Kan modelnya nanti kan berarti Y sama dengan A, plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3, gitu ya. Nah, di sini hasilnya nanti adalah 0,76. Kalau di SPSS, di depan itu nggak pernah ada 0 ya, padahal 0, jadi kita melihatnya itu 0, kita lihat dari titiknya. Jadi kalau ada titik di depan, itu artinya 0, 0,769. Artinya nanti kita bisa melihat artinya di interpretasi data ya. Uji simultan, Uji F dan Uji T. Nah, untuk Uji F yang sering kita dengar dan sudah sangat familiar sekali di Indonesia, Uji F itu adalah Uji simultan, gitu ya. Tapi padahal untuk, apa namanya, sedikit intermezzo aja sih, tapi kalau kalian tetap pakai Uji simultan nggak apa-apa, karena memang itu sangat lumrahnya di Indonesia, Uji F itu Uji simultan, gitu ya. Kemudian Uji F itu sama kayak R2, dia melihat kelayakan dari model, gitu. Kemudian Uji parsialnya adalah Uji T. Kalau Uji F tadi ya, kita gunanya itu apa? Kalau yang sering kita dengar itu adalah untuk melihat Uji variable independent secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variable dependennya. Jadi ketiganya itu secara bersama-sama berpengaruh nggak sih terhadap Y-nya, gitu. Nah, cara melihatnya, nanti kita lihat ada dua cara. Yang pertama dari F hitungnya kita bandingkan dengan F-tabel. Ketika F hitung lebih besar dari F-tabel, maka dikatakan berpengaruh. Kalau F hitungnya kurang dari F-tabel, maka dikatakan beda berpengaruh. F hitung itu yang biasanya kalian hitung secara manual, ya, ketika pelajaran statistik atau konditatif. Atau yang nanti kita dapatkan dari output SPSS, itu adalah F hitung. Sedangkan F-tabel itu sudah ada di link, ya, F-tabel F, gitu, kalau nggak salah di link Google Drive-nya. Kalau nggak ada, berarti di modulnya, modul SPSS, di situ juga di-share, insya Allah. Nah, itu ada Uji F-nya, nanti kita bandingkan. Kalau lebih besar, F hitungnya lebih besar daripada F-tabel, itu berarti berpengaruh. Kemudian, atau cara mudah, cara mudahnya, ya, kita bisa melihat secara gampangnya, ini signifikan atau tidak, atau berpengaruh atau tidak, kita bisa lihat dari nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dikatakan berpengaruh. Kalau nilai signifikannya lebih dari 0,05, dikatakan tidak berpengaruh. Bu, kenapa batasannya 0,05? Ya, kembali lagi, karena kita adalah bidang sosial. Jadi, biasanya error-nya adalah kita gunakan 0,05, maka tingkat signifikansinya kita juga menggunakan 5%, atau 0,05. Beda lagi, kalau kalian adalah orang saintifik, ya, kedokteran, maka bisa jadi nanti nilai signifikansinya bukan 0,05, tapi 0,001 bisa jadi, karena berhubungan dengan hidup matinya seseorang. Kalau salah, bisa jadi nanti kalian membunuh seseorang, begitu ya, sebagian kalian secara tidak langsung. Tapi karena kita sosial, maka kita bisa menggunakan 0,05. Nah, ini nanti output SPSS-nya yang kita dapatkan setelah kita olah. Jadi, nilai F hitungnya tadi yang ini, ya, kalau kalian hitung secara manual, bisa memakan waktu sangat lama, tapi ketika sudah menggunakan SPSS, satu kali klik, sudah keluar semua, ya. Atau dari senilai signifikansinya ini, ini berarti 0,000, berarti sangat signifikan ya, bahkan ini signifikan 1%, karena di sini 0,000, gitu. F-tabelnya ini saya screenshotkan dari F-tabel yang ada di modul SPSS. Jadi, cara melihatnya, saya contohkan, ada dua DF, DF yang pertama, ini adalah K dikurangi 1, K tadi apa? K tadi adalah variable independent, karena variable independent tadi kita ada 3, dikurangi 1, berarti DF yang pertama adalah 2. Kemudian DF yang kedua, itu adalah N dikurangi K. Jadi, 100, tadi yang di Excel-nya Bu Nisa ya, N-nya 100, kemudian K-nya tadi variable independent-nya 3, berarti 100 kurangi 3,97. Jadi, kita melihatnya di 97, terus DF pertamanya 2, ketemunya adalah 3,09. Nah, dia kan lebih besar ya, 106 lebih besar dari 30,9. Berarti dikatakan berpengaruh, gitu ya. Nah, ini yang untuk yang uji T-nya, tadi seperti yang disampaikan Bu Nisa, ada 3 hipotesis ya, dan pasti di dalam-dalam spripsi kalian, pasti ada hipotesis, gitu ya. Hipotesis 1, diduga X1 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis 2, X2 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis 3, X3 berpengaruh terhadap Y. Nah, kalau hipotesis secara statistik, nanti ada masing-masing hipotesis ini, ada HA sama ada HA0, gitu ya. Jadi, H1 itu ada HA-nya, ada HA0-nya, HA2 itu HA sama HA0, HA3 juga HA0 sama HA. HA0 itu artinya berpengaruh, HA berarti secara langsung artinya berarti tidak berpengaruh kebalikannya, gitu. Saya kira kalian sudah benar-benar paham kalau terkait hipotesis. Nah, nanti yang kita lihat adalah uji T, ya. Nanti kita bandingkan juga ada tabel T juga, ya. T itu lebih besar daripada T-tabel, maka dikatakan berpengaruh, kalau kurang dari berarti tidak berpengaruh. Atau sama, tadi kita lihat nilai signifikansinya, ya. Nanti kita melihat ini masing-masing. Jadi, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Itu adalah uji T. Nah, ini hasilnya X1 ke Y berapa, X2 ke Y, X3 ke Y berapa. Kita lihat T, tabel T-nya, T hitungnya di sini. Sama ya, 97. Kemudian sininya adalah probabilitasnya, probabilitasnya, artinya kita kan pakai 0,05, ya. 0,05, kemudian DF-nya adalah 97. Ini 1,66. Kalau lebih besar, maka dikatakan berpengaruh. Tapi ternyata di sini X1 minus, gitu ya. Gimana, Bu, kalau minus? Oke. Kita langsung bahas sekarang aja, ya. Artinya, gimana, Bu? Artinya, kan tidak berpengaruh, ya. Atau bisa dilihat juga dari nilai signifikansinya, nih, ya. Kan dia 0,191. Berarti kan lebih besar dari 0,05. Artinya X1 ini nggak signifikan. Kita lihat, X1 itu apa? Oh, X1 itu adalah harga. Berarti, H1-nya ditolak. Artinya, variable X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Y. Tidak berpengaruh terhadap variable Y, gitu ya. Di penelitian kita ini. Bu, gimana, Bu? Secara teorinya kan berpengaruh, sih, Bu. Nah, inilah keterbaruan dari penelitian kalian. Ternyata, untuk objek yang kalian peliti itu, harga itu nggak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, kita lihat lagi. Apa objek kita? Nah, siapa responden kita? Nah, itu kita jelaskan. Tidak perlu kita buat hipotesis kita. Itu semuanya diterima. Tidak usah dipaksakan semua hipotesis kita atau semua variable kita, variable independen kita itu berpengaruh sesuai dengan hipotesisnya. Tidak perlu. Ketika tidak berpengaruh, itu malah jadi nilai tambah. Karena teori itu tidak pasti berlaku untuk setiap waktu, untuk setiap orang, untuk setiap barang. Jadi, pasti ada yang tidak berlaku di tertentu. Nah, itu adalah nilai plus. Kalau bagi saya, sebagai pembimbing ataupun penguji, ketika kalian bisa menjelaskan, kok bisa sih eksaya ini tidak berpengaruh? Nah, itu akan menjadi nilai plus kalau kalian benar-benar bisa menjelaskan. Jadi, mungkin, oh, saya menelitinya ini untuk kafe X misalnya. Kafe apa nih? Yang bagus di Surabaya. Mahal, tapi banyak pengunjung. Bu Rizka ini biasanya yang tahu ya. Kalau di Malang, rajanya Bu Nisa ini ya, Bu Nisa ya. EGP ya. Misalnya, MKKV bisa terkenal mahal, tapi banyak sekali pengunjungnya, yang berarti kan pasti harga enggak berpengaruh. Yang berpengaruh apa? X2-nya, kualitas produknya, kualitas makanannya, kualitas musik yang disediakan di sana misalnya ya. Atau X2-nya. Kalau di sini X2 juga berpengaruh ya. X2 tadi kualitas, X3 adalah store atmosphere. Store atmosphere itu apa sih? Lingkungan ya. Kalau di teori itu interior sama inferiornya. Jadi kenyamanan, kenyamanan lokasinya, kenyamanan tempatnya gitu ya. Kalau Bu Nisa tadi menjelaskan toko gitu ya. Jadi antara giant dengan toko kelontong, atau alfamat dengan toko kelontong. Kenapa sih lebih banyak orang ke alfamat begitu? Padahal kan lebih mahal. Oh, karena nyaman di sana ya. Ngambil-ngambil sendiri, ada AC-nya, enggak kepanasan, enggak kotor, enggak becek gitu. Nah, berarti X1 tidak berpengaruh karena itu tadi. Kita harus jelaskan itu. Bukan kita buat agar semua X kita berpengaruh. Begitu ya. Oke. Jadi, Bu, gimana Bu kalau semua X-nya kita enggak berpengaruh, Bu? Semua hipotesis kita ditolak. Yang pertama, ya. Cek kembali data Anda. Yang kedua, cek teori yang kalian angkar. Ketiga, cek artikel-artikel jurnal yang terdahulu. Sudah bentar enggak nih punya kalian? Karena ya jangan sampai lah ya. Semua X-nya itu, walaupun ada yang seperti itu, cuma jadi minus akhirnya. Bagi saya sebagai penguji ataupun sebagai pemimpin skripsi ya. Jadi, kita harus lihat lagi. Kita intropeksi dulu ya. Data kita, kemudian teori yang kita angkat, sudah benar atau enggak. Kemudian sudah di, apa namanya, sudah ada penunjangnya dari artikel-artikel terbaru. Nah, kalau semuanya sudah oke, sudah benar, oh benar nih bu punya saya, enggak masalah. Agak ini teorinya dan seterusnya. Ya enggak apa-apa, berarti enggak usah dipaksakan, harus ada yang berpengaruh. Tapi kalian harus benar-benar bisa menjelaskan. Benar-benar harus bisa menjelaskan. Semuanya enggak berpengaruh, bu. Yang berpengaruh apa? Oh berarti yang saya harus cari lagi. Kita kisah yang berpengaruh apa sebenarnya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Ini interpretasinya, kita ini dulu aja. Kita running datanya dulu. Sebelum ke interpretasi persamaan regresinya sama koefisien determinasi nanti ya. Oke, buat ada, oh Cafe Winsa. Oh, walaah. Cafe Winsa mahal ya berarti ya. Mahal. Mahal tapi nyaman, bu. Karena ke kafenya bareng sama pacar, bu. Oke, waktunya sudah tinggal dikit. Kita coba running data ya. Kita running data. Saya stop dulu. Kurang lebih 10 menit lagi, bu Fah. Iya, baik-baik. Mudah-mudahan 10 menit bisa selesai ya. Kita running datanya. Ntar. Mana SPSOSnya tadi? Oke, ini tadi datanya sama persis dengan punya Bu Nisa. Tadi dua orang yang sudah, siapa ya tadi Mbak Kun dan siapa ya. Maka kita lakukan ujinya. Tolong diikuti saya. Yang sudah berhasil tadi input data. Analyze. Analyze. Ingat, kita hanya satu kali running untuk menjawab empat uji asumsi klasik, uji F, uji T, sama R2-nya. Satu kali aja. Regresi, regression, kemudian linear. Saya harap kalian bisa mengikuti ya. Analyze, regression, linear. Sudah. Oh, ini awalnya tadi kosong gitu ya. Kosong. Nah, apa yang kita lakukan yang di-dependent? Berarti Y-nya. Y-nya di-dependent. Kemudian X1-nya independen. Totalnya tadi ya. Yang dimasukkan adalah totalnya. Total X1, total X2, total X3 tadi ya. Yang dari B Nisa ya. Kalau sudah gini, jadi Y-nya satu, X-nya tiga. Bu punya saya nggak ditulis sih harga, kualitas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. X1, X2, X3. Dibu aja ya. Kemudian statistiknya. Kita cek. Ini tadi belum tercentang. Ini belum tercentang. Nah, sekarang kita centang ya. Kalau estimate sama model fit, sudah pasti tercentang. Sekarang kita centang covariant matrix sama collinearity diagnostik. Ini tadi yang untuk VIF. VIF tadi auto-korenasi ya. Kemudian Darbin Watson untuk multicol. Kalau nggak salah, saya nggak apa juga ya. Pokoknya kita klik ini. Kemudian continue, sudah? Sudah ya? Continue. Kemudian plot. Plot ini awalnya belum ada di sini ya. Ini belum ada. Oke. Sekarang kita masukkan S-resip di kolom Y. S-resip di kolom Y. Ini untuk melihat hetero ya. Heteroskedasticitas. Z-spread-nya di X-nya. Z-spread ya. Apa itu, Bu? Nah, kalau kita jelasin nanti ya waktunya habis ya. Kemudian histogram-nya kita klik normal probability plot-nya kita klik. Histogram sama normal probability plot ini untuk normalitas ya. Sudah, continue. Yang lainnya diabaikan saja. Kita klik OK. Nah, langsung keluar semua segini ya. Ini tadi yang saya coba ini sih. Saya... Oke, ini ya. Sudah keluar semua. Terus gimana, Bu? Ini banyak sekali nih, Bu. Ini, Bu. Nah, sekarang Darby nassen. Ya? Kenapa, Bu? Nggak kelihatan? Iya, yang muncul masih datang. Oh, baik-baik. Tadi berarti yang analyze-analyse tadi kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Oke, sekarang sudah terlihat? Sekarang sudah terlihat. Oke, baik-baik. Jadi ini banyak sekali output yang sudah muncul. Mudah-mudahan tadi Mbak Pun, kalau nggak salah, dan temannya tadi yang sudah berhasil input sudah bisa melakukan ini. Nah, yang kita lihat ini yang model summary. Ini kita ambil Darby nassen-nya. Coba lihat kembali ke... Bentar, bentar. Ini kelihatan PPT saya ya. Darby nassen tadi untuk... Saya agak lupa juga ya. Kalau nggak auto-korelasi, multi-call, Bu. Ini ya, Darby nassen-nya. Nah, Darby nassen-nya auto-korelasi ya. Auto-korelasi, Darby nassen-nya tadi munculnya berapa? Bentar, munculnya... Tuh, udah keluar ya. Oke, output-nya tadi ini, 2,188. Sama ya, kayak yang di... Apa namanya? Di PPT. Jadi, kita lihat adalah DEU-nya. DEU-nya tadi 1, sekian, sampai 4 DEU, berarti dia diantaranya berarti terbebas auto-korelasi. Kemudian, kita melihat sini, untuk yang samari tadi R. R-square itu koefisien determinasinya ya, R-kuadrat. Berarti 0,769 berarti 76,9 persen. X1, X2, X3 itu mampu menjelaskan Y-nya, atau keputusan pembelian gitu ya. Sedangkan sisanya berarti dijelaskan oleh variabel yang lain. Kemudian uji F, ini tadi uji simultan ya. Atau ada referensi yang mengatakan bahwa uji kelayakan model juga sama kayak R-square. Jadi, nilai SIP-nya yang kita lihat. Gampangannya kita lihat nilai SIP-nya. Tapi biasanya kalau di skripsi, kita bandingkan juga nilai F hitung. Ini 106 tadi dengan F-tabel tadi ya. F-tabelnya kalau nggak salah 3 koma tadi hanya ya. Kemudian uji T-nya ini, nah ini masing-masing ya. Harganya minus, tapi di sini signifikansinya 0,191. Berarti benar tadi ya, nggak signifikan, nggak berpengaruh. Jadi, harga nggak berpengaruh di dalam penelitian kita ini. Sedangkan kualitas sama store atmosfer ini sangat berpengaruh ya. Nanti kita lihat persamaan regresinya. Kemudian, koefisien korelasi. Ini kalau kita mau melihat korelasi. Kemudian kita lihat VIF. VIF tadi di sini ya. VIF tadi untuk melihat bar. VIF itu multi-call kalau nggak salah. Multi-call. Nah, VIF untuk melihat multi-call, kalau lebih kurang dari 10, maka terbebas dari multi-call-nya. Oke, berarti sudah terbebas. Jadi, apa yang ada di PPT itu saya langsung ambil dari output-nya. Jadi, sama ya. Sama persis. Nanti kalian cek lagi. Kemudian, kita lihat normalitas tadi di mana, Bu? Normalitas ini histogram-nya. Histogram-nya. Kemudian ini normality PP plot-nya. Kemudian, untuk melihat hetero tadi, scatter plot-nya ini. Oke, sudah bisa. Udang-udang sudah bisa. Ini terakhir. Bu, cara bisa nggak gue dipindah ke mana? Ke word. Bisa. Bisa sekali ya. Jadi, nggak usah masalah. Kalian nggak usah ngetik lagi output-nya. Kalian langsung aja. Control-A. Control-A, control-C. Kemudian buka word-nya. Terus, control-V aja. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini tadi yang tadi. Ntar. Control-A. Kalau nggak, ini aja. Copy ya. Apa tadi? Klik kanan ya. Oke, kalau sudah, kemudian buka word-nya. Terus, control-V. Nah, ini dia. Sudah muncul. Tinggal dipindah ke serifisi kalian ya. Ingat, yang tadi kita ambil adalah summary-nya. Kita lihat Rpin Watson sama R2. Kemudian ANOVA, kita untuk melihat uji F-nya. Koefisien untuk melihat uji T-nya. Dan untuk melihat persamaan regresinya. Persamaan regresi nanti diambil dari sini ya. Dari pasisien. Dari mana? Dari ini. Dari unstandard S-B-nya. Kemudian korelasi. Kalau kalian membahas korelasi bisa dipakai. Oke, kemudian ini histogram untuk normalitas, normal PP plot, normalitas, scatter plot untuk heterospidastifitas. Kemudian VF untuk apa tadi? Multicall. Kemudian Garbin Watson. Nanti Garbin Watson untuk auto-korelasi ya. Kemudian terakhir, untuk yang persamaan regresi yang belum saya jelaskan. Dikit lagi Ibu Rizka ya. Oke. Jadi persamaan regresinya, kita ambil dari koefisien ya. Jadi Y sama dengan alphanya. Alphanya, alphanya, alphanya adalah konstanta 7,24. Artinya ketika tidak ada X1, tidak ada pengaruh X1, tidak ada pengaruh X2, tidak ada pengaruh X3, maka keputusan pembelian di objek tersebut adalah sebesar 7,248. Mungkin 7,27 orang yang berkeputusan untuk membeli di objek yang kalian teliti. Untuk X1, tadi pengaruhnya tidak signifikan. Tetap ditulis saja, tapi dikatakan tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian plus 0,565 X2. Artinya ketika ada pengaruh, apa namanya? X2 tadi apa? Kualitas produk. Ketika kualitas produknya meningkat satu-satuan, misalnya kalau orang kan kualitas produknya berarti dari kepuasan diri ya. Ketika kepuasan seseorang itu meningkat, kualitas produk di persepsi orang tersebut meningkat sebanyak satu, maka tingkat keputusannya akan meningkat sebesar 0,56. Kemudian X3-nya, store atmosfernya semakin bagus. Semakin bagus store atmosfer objek kalian itu, maka keputusan pembelian orang tersebut akan meningkat sebesar 0,396. Jadi kalau positif berarti berpengaruh positif, berarti kalau minus itu artinya berpengaruh negatif. Jadi harusnya kalau X1 ini misalnya dia signifikan, artinya ketika harga naik satu-satuan, maka keputusan pembelian akan turun sebesar 0,071. Tapi karena tadi tidak signifikan, berarti diabaikan saja. Kemudian ini tadi yang R-square, artinya harga, kualitas produk, dan store atmosfer mampu menjelaskan keputusan pembelian sebesar 76,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang dibantu BIP. Oke, cukup dari saya. Terima kasih banyak Bu Nisa, Bu Rizka, Bu Rahma, dan yang lainnya. Saya kembalikan ke Bu Rizka. Terima kasih Bu Fauzia. Alhamdulillah atas pemberian materi yang sangat baik sekali. Oke, kemudian apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Di kolom chat mungkin bisa ditulis. Bagaimana? Tadi untuk yang sudah melakukan Mbak Kumi tadi gimana? Hasilnya saya kok beda Bu, scatter plotnya ini. Eh, ya ya, scatter plotnya ini beda. Kenapa bedanya? Untuk pola, padahal di awal berpengaruh. Karena kan waktu di awal tadi, yang waktu measure-nya kan diganti semua jadi scale. Sebelumnya kan nominal, terus diganti scale semua. Nah, itu apa pengaruh sama yang regresi ini tadi? Jadi, perbedaannya di scatter plot tadi ya? Di scatter plot sama hasil normalitas tadi berarti ya, di uji normalitas. Sama yang model summary itu hasilnya berbeda. Bersama yang di PPT-nya Bu Fauziah. Oke. Mungkin Bu Nurul atau Bu Fauziah. Kenapa ya? Terjadi scatter plotnya kok bisa beda gitu? Iya, tadi memang ada perbedaan ya, karena saya di data SPSS awal itu memakai untuk measure-nya itu scale gitu ya. Kalau Mbak Pau di, apa Mbak? Di ordinar ya. Oke, coba kita ini ya, kita coba sesuaikan lagi ya, kita pastikan. Karena seharusnya sih ke ini ya, seharusnya tetap sama, ya tidak berpengaruh. Coba kita buat skalanya seperti skalanya Bu saya. Sebentar-seharusnya tadi saya juga nyoba ya Bu Fauziah dengan pakai skala. Mungkin dari saya saja ya Bu Fauziah, saya share screen karena saya sudah pakai skala. Oh ya, baik-baik. Saya stop saja. Silakan, Bu Misa. Oke, coba nanti Mbak Pau itu ya, bandingkan ya, dengan punya yang Mbak Pau. Oke, ini kalau kita pakai skala. Tadi yang beda di bagian mana ya? Ini scatter plot ya Bu, bawah-bawah. Bawah, oke. Oke, sama kok, sama. Iya, ini sama Mbak. Sama, apa tadi Mbak, yang summary ya? Coba summary-nya Bu Misa, summary-nya. Ini. Nah, iya. Summary-nya yang beda apanya Mbak Kuni? Darbin Watson-nya, di sini saya 1,083. Oke, kemungkinan ada data yang salah inputkan mungkin Mbak, atau salah memasukkan X-nya. Atau Mbak Kuni diizinkan untuk share screen mungkin Bu Rizka, Bu Anissa, Bu Anissa. Baik. Biar kita bisa mendeteksi kelirunya di mana. Oke, host-nya Mbak Novia mungkin bisa dikasih ke host untuk Mbak Kuni. Baik, Bu. Sebentar. Atau nanti mungkin jika, kalau waktunya tidak cukup, kan ini direkam ya, mungkin ada step-step yang missing atau ada yang belum keklik gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa juga dilihat di rekamannya. Oke, sudah Mbak Kuni mungkin bisa di-share sekarang? Iya, Bu. Ntar ini Zoom-nya pakai HP. Jadi saya... Oh, iya. Nggak apa-apa deh. Pakai dua device ya. Iya. Oke, mana? Waduh, ini challenge banget, nih. Iya. Sama miring-miring begini. Oke. Dan karena memang pelatihan statistik kan nggak mungkin cuma dua jam ya. Jadi memang... Iya, betul, Bu. Kemarin dari jam delapan sampai jam empat sore. Oke. Atau Y-nya? Y1, total X1, total X2, total X3. Oke, sudah kalau itunya... Total. Mohon maaf untuk dependent-nya ini adalah total ya, bukan Y1 ya. Total. Jadi saya soalnya di sini. Iya. Tadi yang di dependent itu bukan total, tapi Y1. Iya, nggak apa-apa sekalian. Dilanjutkan, Pak? Dilanjutkan. Iya. Statistik. Oke, sudah. Coba yang di continue, coba plotnya. Oke, sudah sama itu, Mbak. Wah, keren. Salah di Y-nya. Iya. Oke. Alhamdulillah, misteri telah terkecahkan. Ada lagi? Sudah ya? Karena keterbatasan waktu juga. Seperti yang tadi saya bilang, karena ini tadi materinya juga sudah di-record. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat lagi rekamannya, dan juga data, terus kemudian aplikasi SPSS, ada modul juga sudah di-share di Drive. Nanti teman-teman bisa pelajari ulang lagi. Oke, saya mungkin akan meresum dari pemaparan materi yang sudah... Oh, video saya kok mati. Oke. Pemaparan materi. Yang pertama, pentingnya menemukan fenomena. Tadi sudah dijelasin sama Bu Nisa. Menemukan fenomena, terus kemudian menemukan masalahnya di mana. Kemudian ada pertanyaan, ada rumusan masalahnya. Terus menemukan teori yang sesuai. Membuat hipotesa atau dugaan. Terus kemudian, teman-teman menentukan alat statistiknya apa. Kalau pakai kualitatif atau pakai kuantitatif, terus kemudian alatnya apa. Nah, jika SPSS, maka tadi yang diajarkan oleh Bu Nisa adalah yang pertama, input data bisa manual, ataupun bisa langsung melalui Excel. Terus kemudian ada uji validitas dan reliability untuk menguji apakah indikator-indikator pertanyaannya sudah sesuai. Terus kemudian kalau sudah uji validitas dan reliability, nextnya teman-teman uji asumsi klasik. Nah, tadi juga sudah diajarin bagaimana caranya untuk menyelesaikan kalau ada salah satu uji asumsi klasik yang tidak memenuhi. Nah, tadi sudah dikasih hack-hacknya, masih di-lock, di-learn, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada setelah itu sudah uji asumsi klasik lolos semuanya, teman-teman bisa uji signifikansi parsial. Uji T, uji R-square. Terus juga tadi, yang penting juga adalah teman-teman jangan takut, jangan galau kalau memang hasilnya itu tidak signifikan, tidak berpengaruh. Nah, justru itu merupakan kebaruan dari penelitian teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menemukan, memberikan argumentasi kenapa kok bisa tidak signifikan. Bisa dilihat dari objeknya mungkin, respondennya mungkin yang berbeda, yang spesial. Terus kemudian mungkin juga waktu penelitian, momentumnya. Jadi yang penting adalah penjelasan dari kenapa kok tidak signifikan. Jadi tidak perlu memaksakan harus signifikan semua. Oke, terima kasih mungkin karena waktunya sudah melebihi dari seharusnya ya, sudah jam 11.13. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Nurul dan juga Bu Fauzia. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber.